S.A. Ibu rumah tangga di Palembang ini mengaku menjadi korban kekerasan suaminya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Dari laporan korban, kejadian bermula saat korban dan anaknya dijemput suaminya pulang kerja. Dalam perjalanan, korban menanyakan gaji suaminya. Karena korban curiga, pelaku hanya mendapatkan uang Rp50.000, yang biasanya Rp300.000. Pertanyaan itu membuat marah pelaku, yang kemudian menghentikan motor dan memukul korban hingga kacamata korban pecah. Lalu korban ditinggalkan di jalan. Korban berharap laporannya segera diproses polisi, karena ia takut kekerasan yang dialaminya akan berulang.